I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more Sebuah laporan sebelumnya menunjukkan bahwa Inter telah menunjukkan minat serius untuk mengontrak keeper Aston Villa Emi Martinez Rumor dari media Argentina itu juga mengabarkan bahwa Nerazzurri telah mengajukan penawaran sekitar 15 juta euro ke Aston Villa untuk Emi Martinez Namun, pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio mengatakan bahwa dia belum menemukan konfirmasi tentang langkah Nerazzurri untuk mengontrak Emi Martinez Sebaliknya, prioritas Nerazzurri sama seperti sebelumnya yaitu merekrut Jan Sommer dari Bayern München Berbicara kepada outlet berita Cronace di Spobliatoio, Gianluca Scamaka mengatakan Selama 2 tahun terakhir Instagram saya dibanjiri dengan postingan di mana orang menandai saya di tautan transfer Banyak orang terus melihat saya sebagai talenta yang belum terekspresikan Saya tahu itu, 100%, siapapun yang menandatangani saya akan mendapatkan kesepakatan Saya pikir saya hanya perlu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat Adapun kemana dia akan pindah, sang striker mengatakan, kita harus menunggu dan melihat apa yang terjadi dalam hidup saya Tetap saja, saya tidak berpikir saya akan mencapai titik di mana saya telah selesai Di kepala saya, saya selalu menetapkan dua jenis tujuan yaitu untuk jangka pendek dan kemudian untuk jangka panjang Bahkan jika saya mencetak 20 gol musim depan, setelah itu saya semakin lapar untuk mencetak 22 gol berikutnya Saya sangat keras pada diri saya sendiri, sangat menuntut Itulah yang terjadi sejak saya bermain di jalan di lingkungan saya di Roma Saya dari jalanan, saya lahir dan besar di jalanan, tutup Scamaka Nera Zuri sedang berada di Jepang, mereka bersiap untuk memainkan pertandingan persahabatan musim panas mereka Tim telah kembali berlatih, dan semuanya berjalan dengan baik Pemain baru juga mulai berintegrasi dengan rekan satu timnya Namun, pekerjaan di bursa transfer bahkan belum selesai Menurut Sky Sport Italia, jumlah minimum perekrutan yang akan dilakukan Inter dalam beberapa minggu ke depan adalah 4 pemain Nera Zuri masih membutuhkan keeper, back, gelandang dan striker Ini diperlukan untuk memperkuat tulang punggung tim untuk musim depan Sky Sport Italia juga melaporkan bahwa direktur Nera Zuri akan bertemu di Jepang akhir pekan ini Untuk membahas strategi mereka di pasar transfer, mereka bertujuan untuk segera menyelesaikan transfer musim panas mereka Outlet berita Inggris The Athletic mengabarkan bahwa Volarin Balogun saat ini berlatih sendiri di Arsenal Pemain berusia 22 tahun itu tidak berperan dalam pertandingan persahabatan Arsenal melawan Manchester United kemarin Semua ini adalah tanda yang jelas tentang transfer Balogun Tapi, kemana dia akan pergi masih belum pasti Nera Zuri ingin merekrut Balogun Namun, tidak ada jaminan Nera Zuri dapat menyetujui harga yang diminta Arsenal Arsenal dikabarkan menginginkan 50 juta pound untuk Balogun, setara dengan sekitar 58 juta euro Sementara Inter hanya bersedia menawarkan sekitar 40 juta euro untuk Balogun Dan Nera Zuri akan kesulitan untuk menaikkan tawaran mereka Oleh karena itu, semuanya akan bergantung pada apakah Arsenal siap untuk menurunkan harga yang diminta untuk Balogun tersebut atau tidak Jan Sommer ingin bergabung dengan Nera Zuri Dia telah memiliki kesepakatan penuh dengan Nera Zuri Dan dia juga telah mengucapkan terima kasih kepada Bayern atas pengalaman 6 bulan terakhirnya Sekarang dia ingin mencoba petualangan yang berbeda di Serie A Nera Zuri ingin menyelesaikan penanda tanganan Sommer secepat mungkin Mereka ingin mengintegrasikannya ke dalam tim Sommer juga telah menekan klubnya agar segera memberikan lampu hijau yang menentukan dalam kesepakatan kepindahannya ke Nera Zuri Namun, tampaknya Bayern belum siap kehilangan Sommer Dengan manual Noir belum siap untuk kembali bermain, mereka juga kekurangan keeper di squad mereka Oleh karena itu, mereka berencana mendapatkan pengganti Sommer terlebih dahulu sebelum mengizinkan dia pergi ke Nera Zuri Surat kabar Gazeta dello Sport mengabarkan bahwa sekarang Bayern hampir mendapatkan pengganti Sommer Mereka berusaha untuk merekrut keeper Brentford David Raya Oleh karena itu, Bayern kemungkinan besar akan memberikan lampu hijau untuk kepindahan Sommer ke Inter dalam waktu dekat Surat kabar Corriere dello Sport mengabarkan bahwa laporan dari media Argentina yang menyatakan bahwa Inter telah mengajukan tawaran untuk Emy Martinez tidak sepenuhnya benar Menurut Corriere, justru Emy Martinez dan perwakilannya yang mengajukan proposal kepada Nera Zuri Keeper internasional Argentina berusia 30 tahun itu tertarik untuk pindah, dan kepindahannya ke Nera Zuri akan memberikan Emy Martinez kesempatan untuk bermain di Liga Champions musim depan Namun, dikabarkan bahwa Nera Zuri hanya akan tertarik kepada Emy Martinez jika mereka gagal mendapatkan Jan Sommer Corriere juga mengabarkan bahwa Emy Martinez tampaknya tidak termasuk dalam parameter Nera Zuri Aston Villa akan meminta setidaknya 30 juta euro untuk menjual keeper utama mereka itu Oleh karena itu, Nera Zuri kemungkinan besar tidak akan melangkah jauh dalam pembicaraan terkait kemungkinan transfer Emy Martinez Surat kabar Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Nera Zuri masih optimis bisa mengontrak keeper sahtar Donets Anatoly Trubin Meski ada rintangan dalam negosiasi Trubin masih menjadi target signifikan Nera Zuri Mereka melihat keeper berusia 21 tahun itu sebagai kandidat ideal untuk tumbuh menjadi keeper utama dalam beberapa musim ke depan Oleh karena itu, mengontrak Trubin tetap menjadi salah satu tujuan utama Inter di sisa bursa transfer musim panas ini Nera Zuri melihat Trubin sebagai peluang berbiaya rendah mengingat situasi kontraknya dengan sahtar Nera Zuri bertekad untuk tidak melampaui 10 juta euro dalam penawaran mereka untuk Trubin Sementara Sahtar berniat mengantongi bayaran setinggi mungkin, mereka bertahan di sekitar 30 juta euro Namun, Inter percaya seiring berjalannya jendela transfer, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk merekrut Trubin Trubin sendiri sangat ingin pindah ke Nera Zuri Ini dipercaya bisa membuat perbedaan dan membuat sahtar melunak untuk transfer Trubin Meski sedang mengalami krisis pemain di posisi keeper, Nera Zuri tidak memanggil Iono Tradu untuk tur pramusim mereka di Jepang Ini menjelaskan bahwa dia tidak masuk dalam rencana Nera Zuri untuk musim depan Salah satu klub yang berminat untuk merekrut Tradu adalah Bournemouth Mereka dikabarkan telah melakukan pembicaraan serius untuk merekrut Tradu Hari ini, jurnalis Fabrizio Romano mengabarkan bahwa pembicaraan antara Nera Zuri dan Bornemouth untuk Ionut Radu telah selesai Radu akan bergabung ke Bournemouth dengan status pinjaman plus opsi pembelian Pemeriksaan medis dan penandatanganan kontrak akan dilakukan pada hari Rabu waktu setempat Berbicara kepada Primo Canale, pelatih tim nasional Italia Roberto Mancini memberikan pendapatnya tentang perburuan gelar seri A untuk musim depan Selama empat musim terakhir, empat tim berbeda telah memenangkan seri A Itu menunjukkan bahwa ada banyak ketidakpastian, kita tidak bisa menerima begitu saja Napoli mengenakan Scudetto di baju mereka, dan karena itu mereka akan memulai musim depan sebagai tim yang harus dikalahkan Tapi Inter juga tim yang kuat Milan telah mengalami jendela transform musim panas yang luar biasa Juve selalu Juve, dan kemudian Lazio juga berkembang, tutup Mancini